Punten, sejak kapan ibu bapak kangen Mekah? Sejak kapan? Saat balik, ya, langsung kangen lagi. Balik haji, iya, sejak balik haji kangen lagi. Bisa itu, nanti ada dalil menunjukkan itu, satu lagi. Tapi awalnya, kalau gak ada kangen, gak mungkin ada yang berangkat memelaksanai ibadah haji. Gak mau umrah. Begitu nih, ada hadiah umrah, ada hadiah haji, bahagianya luar biasa. Bahkan ada orang yang nabung, pengen apa? Pengen haji, pengen umrah. Duit sudah terkumpul, padahal dia bisa beli mobil. Padahal dia bisa beli motor. Tapi dia lakukan apa? Umrah. Berarti ada kangen di situ, kan? Padahal belum ketemu Mekah, belum lihat Kaabah, kan? Pertanyaannya, belum pernah Mekah. Pertanyaannya, ini pertanyaan mendasar. Sampai yang belum haji pun, yang belum umrah pun, kalau ditanya, mau ke Mekah gak? Jawabannya apa? Mau. Sampai berapa banyak orang ketika dikasih kesempatan, umrah atau haji, dia setuju syukur. Ini pertanyaan, ulangi lagi. Sejak kapan kita ada rasa cinta ke Mekah ini? Sejak beriman, sejak lahir. Jauh lagi, sejak lahir. Masya Allah, bagus. Belum ada apa-apanya kalau dijawab sebelum-sebelah. Sejak lahir. Saya pernah terangkan ini, insya Allah. Tapi mungkin, lupa. Atau mungkin saya juga belum menerangkan. Lupa saya juga, iya. Belum aja, biar aman. Belum, belum. Lihat, bunda, ya. Sejak kapan rasa cinta itu ada, ya? Ini saya ulangi sedikit saja. Ibu masih ingat, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Masih ingat, ya? Dipanggil malaikat. Kata Allah, Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Masih ingat, ya? Aku ingin menciptakan di muka bumi khalifah. Lalu malaikat menjawab, Ata ju'alu fiha, may yufsidu fiha, wayasfiquddimah, wa nahnu musabih bihamdika wanoqatisulak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi sebagai khalifah? Seperti jin. Karena sebelum manusia, jin dulu di bumi ini. Ngatur bumi ini. Tapi jin ini gak beres. Seribu tahun, caka-cakan bumi ini. Jadi sebelum manusia ngurus bumi ini, jin dikasih kesempatan oleh Allah. Hai jin. Jadi pertama Allah ciptakan malaikat. Yang kedua iblis. Yang ketiga, jin. Jin, kamu hidup di bumi, ya? Beresin bumi, ya? Atur bumi, ya? Eh, jin seribu tahun, boro-boro beres. Acak-acakan. Saling fitnah. Perang. Saling bunuh. Jin itu. Akhirnya, Allah katakan, Jin, kamu gak bisa jadi apa? Khalifah. Kamu tetap tinggal di bumi, tapi kamu sudah tidak lagi jadi khalifah. Tidak lagi ngatur bumi. Sudah. Ya iblis baru mikir dong. Wah, kalau jin gak dijadikan khalifah, berarti sekarang siapa dong? Aku. Kata siapa? Kata iblis. Manusia apa yang boleh ciptakan? Kenapa? Aku kan seniornya jin. Kata iblis. Aku nih yang pantas ini. Sudah apa ya? Sudah pedek duluan dia mau jadi khalifah. Ternyata, bukan iblis yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Tapi siapa? Manusia. Maka disitulah mulainya iblis iri itu disitu. Mulainya iblis marah, mulainya iblis gak seneng kepada Adam, ya disitu. Pertanyaannya, apa hebatnya Adam? Kenapa dia yang harus jadi khalifah? Bukan aku. Itu loh pertama kalinya. Jadi kalau ditanya awal mulanya gitu. Tapi saya tidak menyampaikan tentang masalah ini. Namun jelas, lihat tentang kaabahnya. Iya. Tentang kaabahnya. Karena berkaitan dengan hal yang luar biasa. Setelah itu, Malikat bilang, Ya Allah, apakah kau akan ciptakan makhluk di bumi ini? Khalifah. Seperti apa? Jin. Yang baru saja, hancurin, berantakan, saling mengadu domba semuanya. Lalu Allah jawab dengan tegas saja. Apa Allah katakan? Ini a'lamu, malata'lamun. Jawaban Allah tidak begini. Enggak, Malikat. Aku ciptakan manusia lain dengan jin. Allah gak panjang-panjang jawabannya. Enggak, Malikat. Aku ingin ciptakan manusia itu lain dengan jin. Jin. Manusia itu bentuknya. Enggak, enggak, Malikat. Allah gak jawab panjang-panjang. Allah cuma pendek. Ketika, Ya Allah, apakah kau akan ciptakan makhluk di bumi ini? Yang mana makhluk itu akan berkelahi, saling membunuh, saling fitnah, Yusufi Qudima, seperti apa? Seperti apa? Jin. Allah jawabannya pendek. Apa kata Allah? Aku lebih tahu daripada kamu. Pendek. Mantap. Tajam. Aku lebih tahu daripada kamu. Waduh. Jadi kalau ibu bapak diprotes sama anak atau seorang pimpinan diprotes oleh bawahannya, Kenapa Pak Direktur harus begini buatnya? Kenapa Pak harus begini? Atau anak, Kenapa mah? Ceknya begini rumah? Kenapa karpetnya begini? Kenapa lampunya begini mah? Bapak, ibu jawab, gak usah panjang-panjang. Aku lebih tahu daripada kamu. Selesai itu. Gak usah panjang-panjang. Aku lebih tahu daripada kamu. Udah tuntas. Pak, kenapa harus mobil gini, Pak? Ini karena gini, Pak. Aku lebih tahu daripada kamu. Udah selesai. Kadang-kadang kalau lagi haji, baru datang ke Mekah, masih aja protes kepada para penyenggara itu biasa. Ini kurang gini penyenggara nih. Aturan begini, aturan begini, aturan begini. Seharusnya begini, seharusnya. Lagi haji, ngatur sama para petugas. Padahal para petugas lebih tahu daripada yang haji itu. Dia akan lebih tahu situasi, keadaan, bagaimana, cuaca semuanya itu. Kadang-kadang, wah, langsung, seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Makanya kalau ditanya, seharusnya begini, seharusnya begini. Kasih tahu. Aku lebih tahu daripada Bapak. Udah selesai. Jadi kalau Bapak, segala macamnya ditanya-ditanya, jawabannya pendek. Allah jawab kepada malaikat, bagaimana jawabannya? Ini, aku lebih tahu daripada kamu. Tapi, punten, Ibu Bapak, kalau jawaban, aku lebih tahu daripada kamu, ada, ada marah nggak di situ? Ada marah? Iya. Kalau sombong, Allah pantas. Kalau kita mah, nggak pantas ya. Tapi Allah, ya ada rasa sombongnya, nggak ada masalah. inni a'lamu ma'la ta'lamun. Allah. Allah inni a'lamu ma'la ta'lamun. Allah pantas seperti itu. Iya. Allah ini luar biasa. Tapi, punten, tapi ada rasa, kesal nggak kira-kira kalau dijawab begitu? Aku lebih tahu daripada kamu, gitu ya. Tapi malaikat merasa itu. Malaikat merasa, aduh Allah marah nih. Maka, malaikat, langsung memutari arasya Allah SWT. Itu mula-mulanya itu. Memutari arasya Allah SWT, lalu malaikat ditanya, hai malaikat, apa yang kamu kerjakan? Malaikat menjawab, aku memutari arasya Allah. Untuk apa? Aku merasa berdosa. Karena apa? Melakukan so'atau dengan ucapan yang aku ucapkan tadi. Subhanallah. Lalu apa? Allah katakan, wahai malaikat, makhluk yang aku ciptakan di bumi, adalah makhluk yang suka berbuat salah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, kalimat, Ya ibadih, antum tuhti'una billayli wa nahar, wa ana agfirudzunuba jamian. Kamu ini siang malam hobinya mahasiat. Kamu ini, kata Allah, kalian ini wahai manusia senangnya berbuat salah. Siang berbuat salah, malam berbuat salah. Tapi ingat, wa ana agfirudzunuba jamian. Tapi aku mengampuni dosa kalian. Asal kalian, minta ampun. Pas tagfiruni, astagfirulakum. Minta ampun padaku, agfirulakum. Aku akan ampuni kalian. Nah, puntan-puntan. Allah jawab, maha malaikat, aku ini ingin ciptakan di muka bumi ini, makhluk yang suka berbuat salah. Tapi, iya, aku senang dengan apa yang kau lakukan. Aku maha pengampun. Maka tolong buatkan rumahku di muka bumi ini, tempat manusia hidup. Untuk apa? Untuk berbondong-bondong manusia datang ke sana, minta ampun kepada aku. Bisa dipahami ya? Maka pun, saat bicara dengan malaikat Allah ini, langsung, di bayi tulma umur ini, malaikat turun ke bawah, tanpa pilih-pilih tempat mana, jatuhlah, maka. Maka yang pertama kali mendadikan fondasi Kaabah, itu siapa? Malaikat. Fondasi Kaabah dirikan oleh malaikat. Jadilah, Kaabah. Pondasinya dibuat oleh siapa? Malaikat. Masya Allah. Malaikat yang pertama kali mendirikan fondasi Kaabah, ayah, dan bunda. Jadilah. Jadilah. Masya Allah. Setelah itu, Allah katakan, Malaikat, tawaf di arahku, tawaf di bawah, sama saja. Maka sampai hari ini, pastikan, di Kaabah itu selalu ada tawaf malaikat itu. Kenapa? Karena malaikat banyak yang tawaf. Mau tawaf di bawah, mau tawaf di atas, sama saja. Berarti, Kaabah ini adalah, bangunan rumah Allah yang pertama kali yang ada di bumi. Tapi uniknya, Al-Quran mengatakan, camkan baik-baik. Surah Ari Imran, ayat 96. Inna awwala baytin udi'an linnasilalladhi biba kata mubarakat. Bakkah. Tidak makkah. Tapi, bakkah. Iya. Kenapa bakkah jadi makkah? Sekarang, kalau jamaah haji ditanya, dengan mengatakan, kapan ke bakkah? Kami bakkah. Makkah. Gak sih bilang gitu. Padahal Al-Quran bilang apa? Bakkah. Kok jadi makkah? Karena apa? Singkat saja bahasanya. Saya tidak perpanjang. Puntan. Dalam bahasa Arab itu ada, huruf yang grup-grupan. Jadi huruf ini misalnya, halak, huruf halqi, huruf sejariyah, huruf yang shin, seperti itu. Ada huruf syafatain, ataupun dengan dua bibir ini. Bak sama ma, bak sama mim, itu satu apa? Satu geng. Satu geng. Satu keluarga. Coba, nyebut bak sama nyebut mak sama gak? Nyebut bak gak usah ketemu ini bibirnya. Bisa gak? Coba, nyebut bak jangan-jangan ketemu ini. A, gak bisa. Mak, mak bisa gak? Jangan ketemu. Gak bisa. Maka, bak sama mak adik kakak. Bak boleh pindah ke mak, mak boleh pindah ke bak. Begitulah. Akhirnya. Jadi ketika dia bilang bakah, makkah. Emang kalau Al-Quran bilangnya bakah? Lihat, apa artinya bakah? Bakah artinya apa? Bakah. Bakah itu artinya makah. Namanya. Bakah, makah. Tapi awal mula namanya apa? Bakah. Kenapa bakah? Bakah ini, aslinya, dari bahasa puntan. Arabnya adalah, bakiyah yabki. Iya. Apa artinya? Nangis. Bakiyah yabki. Bakiyah itu nangis. Ke anak abki, saya nangis. Bakah artinya, min kathrotibakain atau kathrotibakkaun. Artinya, bakah itu, terlalu banyak orang yang meneteskan air mata. Itu artinya bakah. Itu artinya apa? Bakah. Jadi bakah, dalam bahasa Arab artinya adalah, terlalu banyak orang yang menangis di situ. Maka namanya, bakah. Coba datang ke sana. Pada nangis gak? Nangis. Maka dikatakan bakah. Kalau bahasa terjemah nih, inna awwala baitin wudi alin nasilal ladibi bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun ada di tempat dimana orang banyak menangis di situ. Dan tempat itu penuh dengan berkah. Itu bakah artinya. Bisa dipahami ya? Bakah. Lalu bakah juga diartikan dalam bahasa Arab, izdihama. Izdihama itu berdesak-desakan. Coba kalau sekarang lagi haji, gimana? Izdiham. Izdiham itu zahmah. Apa artinya? Macet. Padat sekali. Maka dikatakan, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, rumahku atau rumah Allah di muka bumi ini ada di tempat yang berdesak-desakan. Jadi bakah itu artinya ada berapa? Dua. Satu apa? Banyak yang menangis. Dua artinya apa? Berdesak-desakan. Itulah artinya bakah. Masya Allah. Itu artinya bakah. Bakah itu artinya dua. Satu adalah banyak menangis. Kedua berdesak-desakan. Berdirilah. Nah, puntan. Maka, kalau cocok sekarang ini banyak orang menangis. Rindu ke Kaabah. Ingin ke Kaabah. Neteskan air matanya. Subhanallah. Nanti kita akan lebih bahas selanjut lagi di nomor dua ayatnya. Yang keduanya tadi, bakah ini berdesak-desakan. Jadi Allah sudah bilang, rumahku yang pertama kali di muka bumi ini tempat dimana banyak orang menangis. Siapa di antara ibu bapak yang pertama kali melihat Kaabah tidak menangis? Semuanya nangis. Sampai udah berapa kali datang lagi, doa lagi, toh lagi, nangis lagi. Doa lagi, toh lagi, nangis lagi. Bahkan ada beberapa orang melihat TV, lagi melihat jamaah haji datang, nangis. Rindu. Bakah memang tempatnya orang menangis. Nangis di situ. Bahkan orang, kita kan multazam, multazam, multazam begitu ya. Doa multazam, doa mustajab, dan itu tempat multazam. Doa mustajab, ibu bapak, begitu masuk ke Mekah, ke Kaabah, ngelihat, apa? Ngelihat Kaabah pertama kali itu adalah doa yang mustajab. Jadi ibu bapak begitu melihat Kaabah masuk ke Masjid Haram, doa Allah minta apa yang dipinta, karena itu waktu yang sangat mustajab. Awalu nadrah ilal Kaabah. Pertama kali ibu bapak memandang Kaabah, sebegitu masuk masjid, tak pada Allah. Kenapa? Itu doa yang paling mustajab. Dilihat? Angkat. Masya Allah, angkat. Doa luar biasa. Ini katakan istijabat itu doa. Masya Allah, kerinduan yang tidak akan pernah habis. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV.